Jembatan Cianda Penghubung Desa Bebakan Asem Kecamatan Conggang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Amruk pada Senin Dini Hari Tadi. Akibatnya, aktivitas perekonomian warga serta pendidikan di desa tersebut lumpuh lantaran akses utama warga terputus. Aktivitas puluhan siswa sekolah dasar negeri Negla Sari di Desa Bebakan Asem Kecamatan Conggang, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, pada Senin pagi tadi lumpuh akibat Amruknya Jembatan Cianda. Jembatan sepanjang 25 meter dan lebar 4 meter di ruas jalan Kabupaten Hambawang Cipelang ini, Amruk pada Senin 6 Februari Dini Hari Tadi. Sejumlah siswa maupun warga yang hendak melintas dengan jalan kaki, terpaksa melewati jembatan Amruk dengan bantuan petugas kepolisian dan pemerintah desa. Seorang pedagang di sekolah, Reni Marliana, berharap segera ada bantuan untuk perbaikan jembatan agar perekonomian warga kembali normal. Cari recehnya di sekolahan sini, Pak, tiap pagi kesini, kalau enggak jualan gimana, butuh juga kan. Yang lain juga pada ngeluh kayak gitu, pengen cepat diperbaikin aja lah, segitu aja jalannya. Terus Bu tadi nekat lewat, takut gak sih Bu? Ya takut-takut sih Pak, tapi gimana lagi? Namanya juga orang butuh ya, sampai nyebur ke air juga jalannya, sampai ngebopongin. Ada saudara juga yang sekolah di sini kan, anak masih kecil, kelas 1 SD juga. Kemauan saya gitu aja sih, biar cepat diperbaiki aja ya Pak jalannya. Nah, seanya kan jalan ini cuma satu-satunya, enggak ada yang jalan yang lainnya gitu kan. Sementara menurut Kapolsek Conggang AKP Adang Sobari, ambruknya jembatan diawali peristiwa sebelumnya pada akhir Januari lalu yang mengalami kerusakan di badan jembatan. Diduga tidak kuat menahan gusaran air sungai Cianda, fondasi jembatan yang dibangun pada tahun 1967 ini ambruk akibat lapuk. Beruntung tidak ada korban saat ambruknya jembatan yang terjadi dini hari itu. Dari peristiwa ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk dibuatkan jembatan darurat agar warga melintasi dengan aman. Untuk sementara mungkin masyarakat kehati-hatian, ya satu-dua orang melintas dengan diawasi gitu, seperti gitu, untuk kerbangan buat jembatan. Kalau hujan lagi kan ini ditutup? Ya, kalau hujan total ditutup, karena kalau hujan otomatis ini akan air meluap ke sini, jadi enggak bisa sama sekali dilewati. Walaupun misalnya memang seperti kendaraan mobil atau motor, itu melalui panas Banten. Dialihkan dulu, dan ya? Nah, jadi muter, emang agak jauh sih, tapi bisa, apa namanya, bisa melewati, bisa kebebakan asem lah. Jalan alternatif. Waktu kejadian kondisinya hujan apa enggak sih? Waktu kejadian kondisinya tidak hujan. Ya, Paku, tidak hujan. Ya, itulah tadi mungkin karena tidak kuatnya penahan besi jembatan itu, yang pada akhirnya ya, akhirnya lapuk juga gitu. Alhamdulillah, tidak ada korban. Khusus memwakili pemerintahan atau masyarakat beban asem, tolonglah Bapak Bupati cepat jembatan ini segera diperbaiki. Sebab ini tulang kumumnya beban asem lewat sini, Pak. Mau kemana, mau kemana, mau jual gabah atau gimana. Anak sekolah udah kelihatan nih. Sampai pagi saya membopong anak sekolah, Pak. Kasian pagi-pagi kan takutnya masih keneh, airnya masih keneh. Saat ini akses menuju jembatan penghubung antar desa di dua kecamatan ini telah dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Akses kendaraan yang akan melintas jembatan dialihkan sementara dengan jarak tempuh yang lebih jauh, sekitar 6 km. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Terima kasih telah menonton!